Halo semuanya, halo sobat youtube bertemu kembali bersama Bang Aris di channel Onro Indonesia kita berada di Samsat, Bekasi di depan nanti kita akan melihat seberapa lama proses untuk perpanjangan SDNK tahunan yang ada disini dengan cara-cara lengkap oh iya sorry bang oke pak halo semuanya, halo sobat youtube bertemu kembali bersama Bang Aris di channel Onro Indonesia, kita berada di Samsat Drive Thru, Kota Bekasi disini kita akan menurut panjang kendaraan, pajaknya tahun 2022 ke tahun 2023 2023 agak cukup sepi memang disini mungkin kita tidak tahu apakah roda 2 juga bisa perpanjang disini coba kita tanyakan yang sudah-sudah pengalaman kami itu kurang lebih 3-5 menit ya selesai jadi itu cukup membantu masyarakat untuk tidak berlama-lama disamsat, apalagi kita pernah disamsatnya di Juanda ya waktu itu sekarang mungkin lebih baik semua panggilan itu ada di satu ruangan jadi kita harus benar-benar aware dan hati-hati dalam mendengar panggilan ya kadang-kadang microphone-nya suaranya atau speaker ya kurang kurang kedengeran gitu seperti itu jadi semuanya di satu ruangan waktu itu mudah-mudahan sekarang sudah berubah iya pak oke di PKB sama KTP dulu awas nanti oke ya sudah dilakukan pembayaran jadi tinggal tunggu di cetak syaratnya adalah BPKB asli kemudian STNK dan pajak asli terima kasih ya oh iya mbak motor boleh juga mbak disini drive-thru nggak bisa hanya mobil ya motor bisa di depan oh nggak tapi bisa drive-thru juga nggak bisa oh langsung ya berarti ya oke bukan tukar pelat ya saya kalau tukar pelat harus juga ada iya benar saya kalau misalnya tukar pelat itu udah putih nanti gitu ya untuk tau depannya iya tapi pelatnya putih putih ya oke mbak thank you ya jadi kalau untuk motor disini harus di depan disini tapi nggak lewat yang drive-thru khusus hanya perpanjangan biasa beres bentar ya kan daripada lama-lama terima kasih samsat Bekasi dan di sependa Jawa Barat cepat ya cepat prosesnya selama syarat-syarat dan kita pasang safety belt terlebih dahulu syarat-syarat nya lengkap dokumen lengkap KTP BPKB asli STNK asli kemudian orangnya sendiri yang dateng lalu pajak asli ya sama KTP asli tentunya oke habis itu selesai tinggal dilanjutkan untuk pembayaran setelah penyerahan tadi pembayaran lalu dilanjutkan lagi menunggu di sekitar pembayaran ya kemudian si STNK dikembalikan dengan pajak yang baru oke kita sudah selesai salam sehat terima kasih dukungan sahabat semua bagi yang ingin memperpanjang STNK ya perpanjangnya bukan yang 5 tahunan ya tapi yang tahunan bisa dilakukan di drive-thru Bekasi samsat Bekasi yang pelatnya K Kota Bekasi lalu dipersiapkan saja data-datanya seperti tadi oke areanya atau lokasinya ada di Jalan Amat Yani di samping BCA kalau dari arah Kehajinur Ali sini itu akan putar balik di bawah flyover Sumarekon ya kita akan berok ke sini mohon maaf kita akan masuk lagi ke Kalimalang ya sebenarnya ini adalah akses tol Sumarekon Bekasi hanya saja dari arah Sumarekon atau dari arah Keranji dari arah Stadion hanya saja belum dibuka kita akan putar balik ke arah Kehajinur Ali atau Kalimalang Tolpeca Kayu masih ditutup ya kemarin ini sempat dibongkar ya kalau informasinya dari Bang Jack mungkin belum sesuai performance atau kualitas jadi di beton ulang nampaknya ini nampaknya lebih cepat lewat tol ya lewat tol saja kalau begitu alat aja tinggal lurus ya kalau mau lewat tol ya mulai hujan jadi bagi rekan-rekan yang dari timur sekarang sudah lewat ke atas flyover ya tidak lagi lewat ke sini biasanya harus lewat ke arah putar balik yang ada di kolong sekarang langsung bablas area di bawah layang juga sudah dipager untuk tidak dipergunakan oleh pihak-pihak untuk kepentingan yang berbeda ya baik kita sudah mendekat ke tol barat dan kita akan lihat di depan putaran baliknya oh ya satu lagi untuk mengetahui berapa pajak kendaraan kita sekarang bisa masuk ke webnya dispenda dispenda Pemprov Jawa Barat kemudian yang untuk Bekasi kemudian masukkan nomor platnya lalu nanti keluar biaya pajaknya nah tinggal dipersiapkan dananya segitu sebelum menuju ke drive-thru oke putar baliknya disini tetap lancar jadi memang flyover sangat membawa dampak bagi mengurangi pengurangan kepadatan yang ada disekitar disini putar balik di bawah overpass menuju ke arah rawa panjang overpass tol atau ke arah pekayon terima kasih dukungan sahabat semua salam sehat selamat beraktifitas selamat menikmati